Guys, saya just got practice campus, and I'm super excited, thank you so much that I'm going to leave the room 4.5. That's what I'm going to do. Celebram Livy Renata menjadi perbincangan di media sosial usai membelikan ibunya sebuah mobil mewah dari hasil sumbangan para pengikutnya di platform traktir. Sosiolog menilai minimal literasi masyarakat Indonesia membuat platform sumbangan daring kerap disalahgunakan. Dalam menggunakan di media sosial X pada 23 Maret 2024, Livy memamerkan foto mobil mewah yang dibeli sebagai hadiah untuk ibunya. Unggahan ini pun memicu perdebatan dari warga net yang menyebut sumbangan untuk membeli mobil tersebut tidak tepat sasaran. Belakangan, Livy mengklarifikasi. Menurutnya, ia tidak membuka donasi di media sosial, melainkan menyediakan sebuah foto eksklusif dirinya di sana yang bisa diakses oleh mereka yang membayar atau memberi dana kepadanya melalui traktir. Traktir sendiri menyebut membantu kreator untuk monetisasi karya dan menerima dukungan finansial sebagai bentuk apresiasi dengan cara yang berbeda dan menyenangkan. Salah satunya dilakukan oleh Livy. Terkait fenomena ini, Grup Besar Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia Eli Maliha pada Senin menyebut, pada dasarnya masyarakat di Indonesia gemar bersedekah, namun kerap kali salah sasaran. Hal inilah yang dieksploitasi sebagian kalangan. Di samping itu tadi, orang-orang kita, ah kecil, hanya dengan seribu, dua ribu rupiah, kita tidak lupa ya, bahwa masyarakat Indonesia itu jutaan. Bisa jadi dari seribu kali sejuta juga sudah berapa, kan begitu. Nah, seperti itu. Jadi, satu sisi dari aspek si Selegram-nya memanfaatkan rasa cinta, rasa suka dari patch-nya. Kedua, si patch-nya sendiri ya, karena dia suka, dia apapun dilakukan untuk patch-nya, untuk idolanya gitu ya. Dalam laporan World Giving Index, skor kedermawanan Indonesia mencapai 68 dan merupakan yang tertinggi dari negara-negara lainnya. Ini merupakan ke-6 kalinya secara beruntun, Indonesia menjadi negara paling dermawan di dunia. Sifat dermawan ini juga didukung oleh maraknya platform sumbangan daring di Indonesia. Meski demikian, Eli melihat, masih ada persoalan yang harus segera diperbaiki, terutama dari sisi regulasi, agar sifat kedermawanan itu tidak disalahgunakan. Ketika aplikasi-aplikasi yang online tadi beredar, bertebaran, itu perlu ada regulasi. Perlu ada regulasi, izin dari Kementerian Sosialnya juga tetap harus ada. Dan sekarang untuk membuat pentiasuan dan lain-lain, harus ada izin. Izin dari Kementerian Sosial juga harus ada. Kemudian transparansi, penggunaan anggaran juga harus ada. Sehingga tadi betul-betul akan tepat sasaran, tidak dipergunakan oleh oknum-oknum tertentu. Jadi saya kira regulasi itu sangat penting. Regulasi untuk mengendalikan berbagai aplikasi. Dalam hal ini, negara harus hadir. Terima kasih. 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 Terima kasih.